Karena secara tata visual dan tata produksi, harusnya film ini memang jauh bisa lebih bagus dari apa yang barusan saya tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ray & Blue Cafe Movie Review bersama saya, Windy Cahyadi. Rating untuk film 21 Bridge adalah 7 dari 10 bintang. Nah, kenapa ya kok bisa dapat 7 dari 10 bintang? Nah, sebelum kita bahas reviewnya lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel Ray & Blue Cafe, ditekan dulu tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ray & Blue Cafe. Gimana udah subscribe? Ini dia review film 21 Bridge selengkapnya. Film ini bercerita tentang sosok polisi yang bernama Andre Davis atau yang disini diperankan oleh Chadwick Bosman atau yang lebih kita kenal dengan Black Panther. Kisah doi yang menutup Pulau Manhattan akibat meninggalnya 8 polisi oleh 2 pelaku kriminal. Jadi kira-kira apa ya yang dilakukan oleh 2 pelaku kriminal ini sampai seluruh polisi di kota Manhattan itu mengejar mereka gitu. Nah, pokoknya kalian nonton lah. Wajah kota Manhattan yang megah dan gemerlap tergambar hampir di seluruh bagian film. Tetapi 90% di film ini terjadi di malam hari. Dan uniknya, suasana malam hari kota Manhattan yang gemerlap itu berlangsung sepi di sini. Jadi lengang suasana kotanya, maklum saja karena di film ini pengajaran terhadap 2 pelaku kriminal itu terjadi antara jam 1 subuh sampai jam 5 subuh. Jadi sebuah pengalaman menonton film action yang unik gitu ya. Karena di film ini kejadiannya itu hanya berlangsung sekitar 5 jam saja. Premis, cerita, dan alur di dalam film ini itu tuh biasa aja. Ketebak gitu lah. Buat kalian yang gak suka mikir, cocok lah nonton film ini karena gak ada hal-hal yang harus kita pikirkan secara mendalam gitu. Semuanya itu kayak flat. Dan kalian tuh pasti ngerti lah apa sih visi-misi yang ingin disampaikan di dalam film ini. Naskah dan dialognya pun gak terasa istimewa gitu ya. Jadi mungkin satu-satunya alasan kenapa orang exciting atau bersemangat untuk nonton film 21 Bridge ini adalah film ini diproduseri oleh Russo Brothers dan Chadwick Boseman. Jadi itu mungkin alasan yang paling logis lah kenapa orang berduyun-duyun nonton film ini gitu. Tapi ke depan kalau Russo Brothers dan Chadwick Boseman ini memang serius di dunia produser film. Sepertinya mereka harus menunjuk sutradara dan penulis yang lebih handal lah. Karena secara tata visual dan tata produksi harusnya film ini memang jauh bisa lebih bagus dari apa yang barusan saya tonton. Nah balik ke film ya. Partner Boseman di dalam film ini, Sinell Miller atau yang disini dikenal dengan Detective Burns. Itu juga actingnya tidak memukau dan tidak memberikan kesan yang mendalam gitu. Bahkan ya menurut saya actingnya itu gak berguna gitu. Dia itu hanya sebagai umpan plot twist tambahan aja. Jadi memang kalau dilihat dari karakter-karakter yang ada di dalam film 21 Bridge ini tidak satupun yang akan bikin penonton berteriak histeris lah. Jadi kalau bisa kita simpulkan visual yang udah bagus, scoring back sound mendukung, efek ledakan, tembakan juga bagus, adegan-adegan action yang niat dengan figuran yang rame. Tetapi itu semua bisa hilang begitu saja. Sangat cepat dilupakan. Karena apa? Karena naskah dan ceritanya itu memang kurang menggigit gitu. Ya intinya sebuah cerita action yang tidak membekas dan mudah dilupakan gitu lah. Namun begitu bukan berarti 21 Bridge ini sebuah cerita yang sangat-sangat buruk. Itu bukan gitu. Karena semuanya itu udah mendukung. Cuma satu aja kekurangannya. Yaitu cerita yang pastinya kurang menarik dari cerita-cerita action yang udah ada di zaman sekarang gitu. Sangat disayangkan gitu ya. Mengingat penonton ini udah temakan dengan pancingan gitu. Karena nama besar gimmick, nama besar Russo Brother itu yang sukses lewat Avenger Infinity War dan Avenger Endgame. Itu nggak dimaksimalkan dengan apa yang disajikan dengan film ini gitu. Jadi kita kayak dapat clickbait gitu. Nah buat kalian yang udah nonton 21 Bridge di bioskop. Gimana sih menurut kalian film ini? Apakah kalian suka dengan filmnya? Atau apakah kalian merasakan hal yang sama? Ceritanya terlalu mainstream? Atau ceritanya terlalu datar atau biasa? Nggak ada kesan-kesan yang bisa kita bawa pulang? Nah komen aja lah. Opini kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya. Biar kita bisa sama-sama diskusi di kolom komentar. Bersama saya Winnie Chaydi. Sampai ketemu di review-review film selanjutnya. Ya Black Panther udah jadi produser film ya. Bossman. Sementara Iron Man dan Chris Evans, Captain America, sampai sekarang belum juga jadi produser. Tragis memang.